Intro Inilah video amatir detik-detik anggota Satuan Research Narkoba Polres Kediri, Jawa Timur melakukan penggerbekan sebuah rumah kontrakan di Desa Paron, Kecamatan Ngasem yang dijadikan tempat menyimpan ratusan ribu butir pil koplo, ratusan gram sabu-sabu, serta puluhan gram ekstasi bubuk. Selain itu, petugas juga berhasil menangkap dua orang tersangka, Khoiri dan Surya selaku pengedar. Kasatres Narkoba Polres Kediri AKP Ridwan Zahara mengatakan, peredaran ini merupakan jaringan antar kota. Tersangka mengaku telah menjalankan bisnis haram tersebut selama satu tahun dengan kapasitas cukup besar. Dalam sekali transaksi, tersangka menerima sabu-sabu minimal 2 kilogram, sementara untuk pil koplo dalam sekali order minimal 1 juta butir. Jaringan luar kota karena hasil yang kita maukan penyitikan, mampu kita ungkap dan keterangan-keterangan yang mereka sampaikan. Kemudian dari barat bukti yang kita amankan, yang pertama adalah kita sudah mengamankan sabu-sabu, seberat 249 gram, kemudian kita mengamankan pil double L, hampir 1 juta, yaitu 998 putir. Kemudian kita mengamankan pil ekstasi, yang mana modusnya adalah pil ekstasi ini mereka gerus, terus kemudian dimasukkan di dalam kansur. Ini barang bukti seberat 6,37 gram. Kemudian modus daripada tersangka ini adalah mereka menyewa suatu rumah atau kontrak di perumahan, kemudian di rumah itu mereka jadikan sebagai banker atau budang untuk menyimpan barang bukti ini. Kemudian modus peredarannya adalah yang bersangkutan ini tersangka, koliri sama si Surya ini mereka adalah menerima order dari seseorang yang sampai saat ini masih kita jalami keberadaannya atau masih kita tempat DPO. Mereka menerima order untuk mengambil barang di suatu tempat. Kemudian setelah barang itu datang, mereka ambil, mereka masukkan di dalam budang atau banker di rumah kontrak. Kemudian selanjutnya beberapa hari, mereka akan mendapatkan atau ada komunikasi untuk menaruh suatu barang di suatu tempat atau istilahnya di Ranjo dengan berat minima 1 on. Kemudian setelah arahan dari yang orang yang menyatakan DPO ini, mereka menaruh di suatu tempat, ada salah lagi yang akan mengambil. Jadi mereka sementara ini jaringan terputus. Ridwan Sahara menambahkan, modus pelaku adalah menerima order untuk mengambil narkotika di suatu tempat dari seseorang yang dinyatakan DPO. Kemudian narkotika tersebut disimpan di sebuah rumah kontrakan. Dalam peredarannya, sabu-sabu minimal dijual sebesar 200 gram. Kini guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, kedua tersangka harus mendekam di ruang tahanan Mapolres Kediri dan terancam dijerat dengan Undang-Undang Pasal 114 Subsidair Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dan Pasal 197 Subsidair Pasal 196 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan. Dari Kediri, Tim Baca ini melaporkan.